Halo cuy, selamat pagi, semoga sehat selalu jadi saya mau bikin review update kalau kemarin kan saya ngasih update bahwa DJI udah ngeluarin firmware terbaru yang belakangnya 500 dimana firmware tersebut memberikan update kepada videonya jadi bisa manual dan itu sangat membantu untuk sisi sinematik kalau kita mengambil gambar nah permasalahannya adalah kemarin kan aku cerita bahwa beberapa orang yang mengambil disitu ada keterangan speed motor error nah setelah 3 kali terbang saya gak pernah mengalamin itu cuma kemarin itu saya akhirnya ngalamin jadi drone saya ini akhirnya tiba-tiba pas terbang dengan jarak 150 meter itu dapet warning bahwa speed motor error nah saya sudah mencari beberapa referensi bagaimana sih kalau speed motor error beberapa referensi mengatakan bahwa kalau ada speed motor error itu menandakan bahwa kalian harus mengecek bagaimana propeller kalian jadi disitu intinya ada yang gak beres dengan putaran propellernya cuma permasalahannya adalah sebelum kita terbang biasanya kita kan pasti akan mengecek apakah kondisi propeller kita ini bagus apakah masih oke buat terbang nah beberapa sumber forum mengatakan itu kalau ada hal yang seperti itu misalnya speed motor error udah biarin aja yang penting kalian ngecek bahwa memang di propeller kalian gak ada masalah nah permasalahannya adalah kemarin saya nyoba ada beberapa saran yang cara bagaimana speed motor error itu bisa hilang yang pertama adalah kita cek propeller mana yang rusak atau istilahnya ada indikasi memang gak beres nah kemarin itu punya saya ini pas waktu terbang terus ada ESC gitu dia bunyi-bunyi intinya meminta untuk segera landing oke aku landingin drone saya dan setelah kita nge-landingin drone kalian cek kira-kira di 4 motor ini mana yang getarannya paling kenceng nah kebetulan punya saya itu adalah ini jadi kebetulan pas saya landing terus ada beep-beep bunyi sensor gitu merah disini terus saya cek yang paling getar disini jadi 3, 1, 2, 3 ini oke saja nah terus pas saya cek ini akhirnya saya punya inisiatif walaupun waktu itu waktu saya cek itu propellernya gak ada kerusakan blade-nya istilahnya blade-nya gak ada damage atau apa stretch pun gak ada tapi tetap saya ganti jadi tadi barusan pagi saya ganti propeller ini terus saya coba tes terbang dan ternyata itu berhasil gak ada speed motor error dan ada yang bilang bahwa ini memang bug dari firmware itu terus beberapa orang mendowngrade Mavic Mini-nya lewat DG Assistant 2 disitu dia turun ke firmware 40 dan gak ada masalah ada yang bilang juga bahwa firmware-nya setelah diturunin nanti di upgrade lagi tapi lewat DG Assistant bukan lewat mobil seluler tapi saya belum nyoba itu jadi waktu saya speed error yang pertama saya nyobanya hanya untuk mengganti propeller waktu itu saya pikir ini hanya error biasa jadi saya gak langsung ganti propeller tapi saya matiin besoknya saya coba terbang lagi dan ternyata keluar dan permasalahannya tetap ada di kiri ini terus saya coba ganti ya dan berhasil dan berhasil saya gak tau kenapa kok dengan kondisi blade yang rusak ini tapi ternyata ada speed error itu entah karena waktu misalkan logikanya kita nyimpen ya kalau DG Mavic ini kan sangat mini ya kalau kita lihat bersama propeller-nya itu pun gak apa ya gak kelihatan ringkih gitu nah cara nyimpennya kadang itu kita tuh gak hati-hati misalnya logikanya ini saya mau lipat ini saya 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 lipat nah saya gak ngerti apakah misalnya kita naruh disini ini tiba-tiba kena ini atau gimana karena sebenarnya yang benar kalau kita lipat kan gini ini ditaruh kiri ini ditaruh kanan udah kita disilangkan gini terus ini pun sama untuk menghindari ataukah memang kita pas masukin kesini gak hati-hati atau gimana kan gak ngerti juga intinya sih yang ingin saya bagi kali ini kalau speed motor error mah tetap tenang aja kalau waktu terbang kebetulan keluar speed motor error itu selalu di jarak 100 meter 120 meter dan saya alhamdulillah waktu ada warning speed motor error itu terbang juga gak ada gangguan gitu kalau memang anda yakin gak ada gangguan di blade yaudah mungkin ini hanyalah bug system tapi kalau memang anda gak yakin lalu ada warning speed motor error yaudah ganti propeller itu yang saya lakukan dan saat saya ganti propeller alhamdulillah gak ada warning lagi tapi di forum-forum ada yang bilang setelah ganti propeller pun masih ada istilahnya apa ya masih ada beberapa blade yang ada warningnya masih keluar beberapa blade nya itu beneran gak masalah saya cek gitu gak ada apa-apa ya semoga di DJI DJI ini mau mengupdate segera firmware ini karena memang sisi sinematiknya itu sangat luar biasa buat firmware ini kira-kira itu sih dari saya kalau kalian ada komen atau diskusi silahkan taruh di kolom komentar nanti kita bahas bersama lah saya akan memberikan update lagi apakah speed motor error ini akan keluar lagi atau gak jadi mungkin entah besok atau sabtu 1 minggu saya mau terbang lagi dengan kondisi blade nya sudah saya ganti ya seperti itu sih semoga membantu see you semoga sehat selalu